Haram kata Idus Romli Bebungu Habib Kaya Haji Idus Romli Itu orang yang pinter Tapi belum mengerti Mohon maaf Pinter tapi gak ngerti Pakai dalil-dalil dari Kitab-kitab karya ulama Mutakhir Timur Tengah Ahkamul Fokoha ini Jelas Kata pengantarnya adalah Romo Kaya Haji Zalmahkud tahun 2004 Itu sudah dibahas Ketinggalan zaman Ketinggalan informasi Idus Romli itu Bela Ba'alawi Untungnya apa Untungnya apa Menindas bangsanya sendiri Kaumnya sendiri Mental penjajah Penjilat Mohon maaf Baru kali ini saya mengatakan Yang agak-agak Keras Tegas seperti ini Karena apa Banyak ulama Yang tidak Berjalan di atas Rel Ambiyah Mencari Pembenaran Bukan kebenaran Cari dalil Apapun Sudah saya kasih contoh Jenengan minta saya Untuk berfatwa Menghalalkan makan Daging babi Saya bisa Cari dalilnya bisa Bisa Sangking pintarnya orang Ahli fikih Ahli usul fikih Untuk mencari-cari Pembenaran Bukan kebenaran Dengan mengolah Kata Seakan-akan Mengandung nilai sastra Yang tinggi nilainya Untuk mengelabui Umat yang mendengar Dan melihatnya Itu Mereka Mohon maaf Ini Ada Kita kan katanya Berpegang teguh Pada ulama-ulama kita Ulama-ulama Nusantara Ulama-ulama Nandiyin kita Apa pura-pura Kiaji Idrus Romli Tak melihatnya Banyak ustad Yang sudah terpapar Virus Zaini Sani Uya Idrus Romli Dan lain-lain Dalam setiap perjuangan Sejarah itu Terus terulang Para pengkhianat Bangsanya sendiri itu Akan tetap ada Sepanjang masa Dulu Pangkir Adi Ponegoro Juga dikhianati oleh Lonto Kulit Sawo Mateng Tidaknya Lonto Hireng Itu berasal dari Teman-teman kita Saudara-saudara kita sendiri Tuan Kuimam Bonjol Juga begitu Semua Pahlawan itu juga begitu Joko Sembung Pak Sakera Mana Yang tidak Bahkan Sultan Hamid II Itu juga berkhianat Mohon maaf Bersekongkol dengan Westerling Berapa nyawa Orang-orang Bugis Yang dibantai oleh Westerling Puluhan ribu Nyawa melayang Gara-gara Westerling itu Gerakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil Ingin mendirikan Negara Federal Federal Negara Madura Negara Kalimantan Barat Negara Sumatera Barat Sudah ada berapa negara 12 negara lebih Pada waktu itu Berdiri Negara Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat Nanti kita bahas lagi Garuda Sakti Akhir dari Pulau Meknasab Adalah dengan tes DNA Lertes Tes DNA ada Tia Yaji Dres Romli Dengarkan dan Lihat saya Lihat saya Jadilah orang yang Mengerti Jangan orang yang Pinter saja Ibu Mimi Sudah waktunya Peribumi bangkit Turun ke DPR Untuk menyelesaikan Masalah ini Kalau dibiarkan Suatu saat Jadi peruntungan darah Seperti di Myanmar Sebenarnya mereka Kau Mbak Alawi Sudah ketakutan Karena mereka ketakutan Maka berlindung Di balik Kiai-kiai Ustadz-ustad Gus-gus Yang masih mau Dikelabui Masih mau Dibenturkan Sana-sini Jadi jangan sampai Seperti Myanmar Bahaya Kalau kita Jadung bergerak Itu bahaya Saya masih Ngerim kok Bumi Jangan Jangan Kita sadarkan Dengan cara Khikmah Wal-maw'idh Dilhasanah Seperti ini Ini kan karena Kesabaran Kami masih Mengemban misi-visi Al-ulama Warathatul Ambiya Kami masih Mengedepankan Kebijaksanaan Masih Mengedepankan Persaudara Jadi tidak ngawur Tetap saya akan Kendalikan Masa Kaum kami Supaya tetap Bersabar Perjuangan ini Masih Lama Dan harus Bersabar Terus berusaha Untuk menyampaikan Terus-menerus Informasi ini Berikutnya Pak Agus Hari Hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Keluarga diberikan Ketambahan dan Kesehatan oleh Allah Amin Amin Pak Agus Hari Hati Masalah ini Harus segera Diambil tindakan Sehingga dapat Membukakan mata Semua orang Siapa sebenarnya Mereka Sudah Lebih dari Dua tahun Kajian tentang Mereka Hasilnya Sudah dapat Dilihat Hanya orang-orang Buta Yang masih Mendukung mereka Buta mata Buta hatinya Semisal Kiai Ustadz Gus Sekalipun Kalau masih Mendukung mereka Dalam keadaan Dia mengerti Akan apa Siapa Bagaimana Nasabah Alawi Maka Kemungkinan Hidayah Masih Belum Sumprambah Kedalam hati Kebandingan Semua Wahe Orang-orang Yang Masih Belum Tersadarkan Semoga Pak Agus Yari Sebenarnya Mereka Itu Siapa Sudah Jelas Sudah Jelas Kepala Nasab Dengan Tes DNA Kata Rizik Siap Sudah Bila Begitu Saya Oke Terhadap Fatwa Dari Mas Muhammad Rizik Siap Masalah DNA Yemen Dulu Darurat Habib Sekarang Yang Lagi Darurat Habib Indonesia Dulu Tahun 1800an Penduduk Kandramaut Yaman Itu Tinggal Separuh Lebih Banyak Yang Ke Indonesia Besar Besaran Sampai Dinasihati Oleh Mufti Kandramaut Jangan Jangan Merantau Ke Nusantara Hindia Belanda Timur Hindia Timur Belanda Rizkinya Enggak Barokas Tapi Tetap Mengwayelan Karena Apa Remang Saya Enak Di sini Dari sana Enggak Membawa Cewek Sampai Di sini Menikahi Cewek Peribumi Lalu Setelah Punya Anak Melarang Anaknya Dinikahi Peribumi Bener Atau Enggak Coba Dipikir Sendiri Dipikir Sendiri Bener Atau Enggak Itu Itu Namanya Milih Enak Diwe Menang Diwe Berikutnya Gundul Ndawar Bongkar Peribumi Harus Tegas Dan Lawan Habib Itu Antai Penjajah Ayo Peribumi Jangan Mau Diperbudah Para pencuri Nasar Teruskan Pak Yai Siap Amanah Tugas Penjendangan Saya Laksanakan Siap Tidak InsyaAllah Siap Tapi Siap InsyaAllah Atau InsyaAllah Siap Bareng-bareng Berikutnya Ahmad Mustahid Aku Enggak Mengharap Banyak Pada Pemerintah Masalah Ini Mugi-mugi Yai Bingar-ingan Sehat Untuk Menyadarkan Akar Rumput Terutama Tempat Nau Baal Yaitu NU Pak Ahmad Mustahid Memang Kalau kita Hanya Mengharapkan Turun Tangan Pemerintah Tidak Berjalan Sama Dengan Pemerintah Gonta Ganti Fokusnya Mengembalikan Modal Mohon Maaf Masai Benar-benar Bisnis Kuburan Tradisi Leluhurnya Yang selalu Berbohong Turun Temurun Buah Jatuh Tidak Akan Jauh Dari Pedagangnya Itu Kalau Pedagang Buah Kalau Pohonnya Berarti Tidak Jauh Dari Pohonnya Kuih Berbohong Ditiru Nanti Anak Cucunya Jujur Jalun Kebiasaan Tradisinya Suka Berbohong Saya Pesen Kepada Gus Rumel Abbas Saya Kemarin Tidak Sempat Nampir Ke Jepara Gara-gara Apa Jangan Berbohong Sampai Al-Ahdal Marga Al-Ahdal Dari Yaman Sana Jangan Berbohong Dari Irak Sana Juga Ada Jangan Berbohong Tradisi Berbohong Kadzabun Dajalun Itu Adalah Misi Visi Dari Penjajah Global Yang Menguasai Dunia Ini Menuju Satu Mata Satu Komando Jajalun Kadzabun Koribun Min Salatin Jangan Kita Termasuk Bagian Daripada Salatin 30 Berikutnya Ilham Asifah Ya Allah Ba'alawi Eh lo kok Gak takut Ya oh Ba'alawi Gak ada yang ditakut Ya Allah Gak takut Kanju Nabi Gak takut Sudah Diancam Kanju Nabi Man Hadisnya Jelas Dan Sohih Mereka Tahu Tahu Tapi Pura-pura Tidak Tahu Karena Kepentingan Pura-pura Tidak Tahu Quran Ahlal Baiti Wajah itu Bisa Dislewengkan Selalu diarahkan ke kepentingannya Kekelannya Saya ini Ahlul Bait Nabi Barang siapa tidak percaya kepada Ahlul Bait Nabi Maka dia tidak bisa menjadi wali Karena wali semua itu harus ada restu Direstui oleh kita-kita ini Dari Ba'alawi ini Sekelas Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya itu Tidak memopulerkan Tareka Kodiriyah Wana Sabandiyah Justru Tareka Alawiyah Bukan Alawiyah Dari Ali Karumullah Wajah Tidak Tapi Tareka Ba'alawi Tarekannya mereka sendiri Beliau Berbicara dengan bahasa Arab Sama saya tahu bahasa Arab Kayaknya ditipu Kayaknya ditipu Gak boleh nanti Ketua Jatman pindah aja Ganti Gak sesuai Visi-visi Tarekoh Mutabaroh Anah Diyah Gitu Bongkar yang memang makam fiktif Gitu Penipuan itu namanya Hanya dengan modal uang Cukup 200 ribu Pesan batu nisan Suruh masangkan sekalian Nemlek di makam yang tua Ya semua orang kan bisa Saya ya bisa Saya membuat nenek Mau yang saya Tantumkan disitu Demeleng-demeleng Nanti kalau Saya mati Saya tolong dimakan disitu Karena leluhur saya itu disitu Ya sama seperti program Israel Raya Untuk menjelajah-menjajah Wilayah Palestina Bapak Men slim Di daerah Tangiran Kalimantan Selatan Juga ada kuburan Ba'alawi Yang dibongkar warga Kalau memang kuburan Ba'alawi Ya jangan dibongkar Kalau benar-benar Ba'alawi Dan tidak ada tendensi Apa-apa Kalau memang kuburan Ba'alawi Tidak usah ditulusi Habib Tulusi jenengnya Tau itu aja loh Supaya aman Tidak dibongkar Tapi kalau kuburan Orang lain Digusur Didemleng Diganti Batu Nisanya Diganti bali Bongkar saja Makam Habib Keling Yang ada di Indramayu Tarangampel Minggir pantai itu Palsu Bongkar saja Mohon maaf Ini keras-kerasan saja Karena apa Ini dekat dengan Bus Abbas Bumtuk Tugasnya beliau Gak bukan Tugas saya Mohon maaf Pak Marokom Seharusnya Makam Habib Harus dibongkar Pihak pemerintah Setempat Harus tegas Jangan apai Dengan pembodohan Pemilihkan sejarah Dan antik-antik Belanda Oleh antik Belanda Ini harus Dari kalangan Kodem Kepolisian LSN Termasuk MWCNO PCNO Setempat Geraklah PCNO Bergeraklah Ketuanya Jangan hanya Menikmati Gitu saja Nanti kalau Panjangan semua Meninggal dunia itu Anak itu Panjangan tambah berat Bebannya Hati-hati lah Mumpung Jangan saya dapat Jadi ketua PCNO Ketua MWCNO Ketua Ranting NO Dati Bansur Dati Ansor Ibnu IPPNU Fatayat Muslimat Ayo bergerak Bersama-sama Berikutnya Idrus Dhani Pak Alawi sudah Benar-benar Keterlaluan Itu tidak Boleh dibiarkan Harus dilaporkan Kepolisian Kita-kita Tidak boleh Dia Nanti setelah Bipres Kita akan bergerak Awas Hati-hati Siapkan diri kalian Wai kaum Pak Alawi Di seluruh Indonesia ini Kita akan bergerak Bergerak Sejak dulu itu Komando itu Memang harus Dari kaum Bangsawan Sebenarnya Bangsawan Atau Priyai Atau Sebenarnya kan Tidak ada sekarang Tapi Ternyata hukum ilah ini Tetap-tetap masih berjalan Sampai sekarang ini Jadi kalau Para pemuka agama Termasuk Ya Saya kan kanjung ratin Tumenggung Senopati lah Itu harus bergerak Kalau tidak bergerak Ya akan tetap seperti ini Terus-terus seperti ini Karena kasihan umat Umat ini Tidak mau berpikir Berat-berat lah Yang penting tinggal menikmati Hasilnya Pak Idrus Dhani Pak Rahmat Widi PBNU harus komentar Tentang perampokan Makam wali Di Indonesia dan bertindak PBNU tidak akan bisa Membantah data saya Kumpulkan semua Pengurus PBNU Untuk membantah data saya ini Tidak akan bisa Saya tidak sombong Karena saya terjun langsung ke lapangan Apa benar Habib-habib yang ada Di 3 meter Sebelah timurnya Makam Mbak Sunan Buna itu Benar-benar Habib Atau Pencaploan Perampokan Makan nisan kuno Milik leluhur kita Santri Atau pengikutnya Adipati Adipati Tuhan pada masa lalu Yang didompleng Dihabibkan Ayo kita buktikan bersama Ayo kita buktikan bersama Pak Vivo Tuhan saya pastikan aman Namanya tetap Khol Mbonang Tidak bisa diganti Alhamdulillah Pak Vivo Tidak cuma Yang digantikan itu Bukan kholnya Batu nisannya Sebelahnya Makam Mbak Sunan Munirang Masuk Kedalamnya Kalau tidak percaya Kalau saya ini fitnah Belaka Jangan buktikan Apa Benar Lambene Yainur Fitnah ini Coba Jangan ke sana Buktikan sendiri Jangan baca nama-nama Batu nisan itu Khabib Al-Eydrus Al-Shakaf Al-Atos Oh banyak Di situ Dan ada yang baru Baru Karena apa Peraturan di situ Boleh dimakamkan Asalkan ada leluhur Yang dimakamkan di situ Ditumbuk Atau dikeser Atau dikusur Sebelahnya Pak Masjid An-Najah Dipindahkan aja Makam Sunan Munirangnya Ketempat yang lebih aman Ya bisa Sudah kandung di situ Ya mungkin Maka Mbak Sunan Munang Daripada dipindah Lebih baik yang asli Di lasung itu aja Mohon maaf Enggak sampai Mbak Kasih itu Pak Totok Bagas Kor Saya kok gak ngerti Kenapa dari Dinas Pro Bakal Kok gak ada tindakan Kelemahan kita Sejak dulu Pak Totok Bagas Kor Sekarang ini Besar-besaran Informasi yang berupa Video dan audio Sekaligus Catatan dan tulisan Yang ada Di Leiden Belanda sana Dibuka ke public Catatan-catatan Yang ada di luar negeri sana Di Inggris Di Irlandia Tentang Indonesia Itu cuma dibuka semua Lah kita ini Masih belum mau melek Belum mau terbuka Padahal itu Informasi yang Berhubungan dengan kita Sejarah bangsa kita Kearsipan kita ini Lemah Sejak dulu Karena Dihilangkan Bukti-buktinya Manuskripnya Datanya oleh penjajah Sejak kompeni Belanda Inggris Jepang Sampai sekarang Tinggal Para Kiai Para ulama Ustadz Guru ngaji Ini harus Memertahankan Tidak terkontaminasi Dengan informasi Yang Tidak Memiliki Referensi Andi Arief MKH Kenapa Pemerintah daerah Tidak berani bertindak Ya karena Takut dengan ulama Ya kalau Dilindungi oleh Muhyibin Ya bergelar Kiai Ya kan sulit juga Nanti gak dipilih lagi Kalau nyalon Bupati lagi Nah inilah Jadi yang lebih kuat Itu adalah Masa Ormas LSM Ya PCNO Didukung BWNO PBNO Sampai ke bawah Ranting Underbone Itu Harus Gerak Pak Udah Taylor Wah Sangat bahaya Pasti ada Ognum yang Membiarkan ini terjadi Ya mungkin Ada Ognum yang Menerima Masukan Keuangan Atau bagaimana Ya Yang masang itu Pasti bukan Kabaib Ya orang-orang Kita sendiri Berdasarkan Perintah Pesanan Dari Kabaib Atau dari Yang non-kabaib Terus Langsung Masangnya Segalaan Pilih Pilih Mana Kamu Cocoklah Dengan Makam Ini Cocok Dengan Dekat Sini Kalau Dekat Dengan Basunan Bunang Makam Lebih Mahal Mungkin Seperti Itu Mungkin Karena Saya Keliling Saya Sampai Termenung Banyak Orang Yang Yang Dikir Membaca Yasin Tahlil Itu Saya Termenung Lama Di Sana Ya Allah Kasian Umat Yang Gak Tahu Apa Apa Nanti Suatu Al-Khabib Jelas Tulisannya Itu Ada Nanti Berarti Lebih Berkah Di Sana Itu Lebih Barakah Karena Dikepung Oleh Darah-darah Nabi Duryah Nabi Semua Yang Ada Di Ziarah 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 Selain Makam Ziarah Ziarah Berikutnya Ibu Zain Zeta Assalamualaikum Waalaikumsalam Sepertinya Kita Memang Harus Ekstra Hati-hati Waspada Terhadap Klan Ba'alawi Masih Bisakah Tuban Dibersihkan Dari Keturunan Imigran Yaman Tersebut Kiayi Sekarang Ada Tokoh Muda Habib Hussein Ba'alil Dari Tuban Tidak Hanya Itu Banyak Ada Kampung Arab Nggak Apa-apa Sebenarnya Kalau Mereka Tetap Tidak Hidup Dimanapun Sebagai warga Negara Indonesia Dijamin oleh Konstitusi Kita Tidak Boleh Kita Sara Saya Tahu Itu Tidak Boleh Kita Rasis Jangan Kasih Tahu Kita Untuk Tidak Sara Dan Tidak Rasis Jika Kalian Tidak Sara Dan Tidak Rasis Kalian Lakukan Kalian Ucapkan Wahai Para Peturunan Ba'alawi Dan Lain-lain Maka Kita Pun Tidak Akan Menyampaikan Ini Sebuah Aib Yang Memalukan Bagi Saya Berkata Dengan Nada Atau Intonasi Seperti Ini Memalukan Menurut Saya Jadi Sangat 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 Kami Hindari Sebenarnya Tapi Ini Sudah Kebangeten Kebangeten Pak Rahmat Saleh Kalian Hanya Mengatur Sang Maharaja Manusia Yang Maha Adil Pak Rahmat Saleh Saya Nggak Bisa Mengatur Cuma Meminta Memohon Kepada Allah Yang Maha Adil Supaya Kita Diberikan Keadilan Olehnya Pak Rahmat Saleh Saya Tidak Ngatur Jadi Saya Ini Hanya Makhluk Yang Tak Berdaya Di Hadapan Yang Maha Segalanya Cuma Kita Dikasih Kesempatan Untuk Bisa Merubah Nya Kalau kita Tidak Berusaha Maka Kita Akan Selamanya Seperti Ini Keadaannya Pak Rahmat Saleh Orang Yemen Dan Arab Jailiah Itu Sama Seperti Benalu Tidak Semua Sebenarnya Teman-teman Saya Dari Yemen Sudah Membaur Tidak Membedakan Tidak Exklusif Sudah Menyatu Dengan Kita Sama-sama Kita Ini Manusia Insaniah Tetap Terjaga Makanya Mereka Digember oleh Yahudi Karena Kelakukan Mereka Dihadap Dan Tidak Tahu Diri Tidak Tahu Malu Saya Kadang-kadang Heran Kurat Nadi Kemaluan Nya Kok Hilang Heran Apakah Dikira Orang-orang Kita Ini Huduh Semua Kalau Ditulisi Makam-makam Itu Dengan Nama-nama Klan Mereka Terus Kita Diam Saja Begitu Tidak Berani Bertindak Berani Suatu saat Jangan Nunggu Nanti Kalau ada Ya Tidak Tidak Senyap Bergeraknya Berikutnya Awan Juri Yaman Usir Saja Dari Indonesia Bikin kotor Indonesia Saja Jangan Karena Mereka Sudah Saudara Kita Pak Mari kita Tetap Bersaudara Kita Sadarkan Dengan Penuh Kebijaksanaan Kalau perlu Ya Mujadala Berdiskusi Dengan Data Fakta Referensi Yang ada Pak Awan Juri Bang Junet Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Junet Maju Terus Pantang Surut Demi Anak Bangsa Bang Junet Bang Jangan Biarkan Kebenaran Terus Terpendam Agar Kepala Suan Tidak Menguasai Permukaan Siap Bang Junet Memang Jika Kita Tidak Terus Menggelurakan Menggemakan Mengulang-ulangkan Terus Formasi ini Maka Nanti Kebatilan Akan Menguasai Akan Tampil Di permukaan Siapa Yang Kuat Uangnya Main Promosi Ya Tetap Dia Akan Dianggap Orang Yang Paling Benar Sendiri Orang Yang Benar Dianggap Sebagai Orang Yang Berlaku Salah Berikutnya Pak Yulia Hanaf 2188 Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Pak Keluarga Diberi Kesehatan Dan Dimudahkan Urusan Yang Menyerang Kami Itu Tidak Hanya Serangan Tulisan Dan Lisan Saja Tapi Berupa Serangan Hizib Sihir Ada Ini Bukan Berarti Kami Yang Mengedepankan Intelektualitas Terus Percaya Dengan Hal Kelenik Seperti Ini Enggak Ada Ada Unsur Itu Bahkan Saya Dikirimi Screenshot Itu Mau Membunuh Orang Tidak Percaya Silisilah Nasabah Alaw Nyabung Rasulillah Itu Orang Kafir Dan Orang Kafir Itu Halal Darah Saya Penggal Kepalanya Ajaran Apa Ajaran Yang Sesat Dan Menyesatkan Tidak Cocok Ada Di Indonesia Tidak Cocok Nala 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 Isis Maaf Atas Segala Kekeliruan Ketelidoran Saya Dalam Penyampaian Wallahu A'lamu Bis So Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı